Ketika tidur, setelah mencapai sepertiga malam, beliau bangun, kemudian mengambil wuduk, Ibnu Abbas juga ikut ambil wuduk, kemudian Ibnu Abbas sholat bersama Nabi, beliau berdiri di sebelah kiri, kemudian dalam keadaan sholat disebutkan di Fajah Alani Alayamin Kemudian Nabi memindahkan diriku ke sebelah kanannya dengan meletakkan tangannya di kepalaku seolah-olah dia menjewer kupengku Ini ada hukum yang bisa kita ambil, sholat berjamah dengan makmum satu orang berdirinya tidak di sebelah kiri tapi di sebelah kanan Tapi ini juga sekaligus menceritakan bahwa sholat taraweh, sholat kiyamul lail juga bisa dilaksanakan secara berjamah Tidak di masjid tapi di rumah Terima kasih telah menonton!